Pemirsa sejumlah warga ternyata masih banyak yang belum mengetahui diberlakukannya penutupan sementara perintasan kereta api di Jalan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Lantas sampai kapan penutupan ini akan diberlakukan? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Pak Andri, masih banyak warga yang belum mengetahui tanggapan Anda seperti apa? Apakah memang sosialisasi ini kurang dilakukan? Ya memang, yang kita lakukan sebenarnya masih setara puji coba. Selama satu bulan ke depan, ya terkait masalah, rencana, ya penutupan perintasan sebidang, ya yang ada di Pasar Minggu. Nah ini merupakan salah satu upaya kita untuk mencegah, ya terjadinya kecelakaan, khususnya, ya di pelintasan kereta api. Nah sedangkan, sosialisasi yang kita lakukan, sebenarnya, jauh-jauh hari kita sudah pasang sepandu. Kita juga sudah, ya mempergunakan media-media sosial yang ada, ya, semua juga kita sudah melakukan press release di Smart TV. tetapi, saya lagi, ini sifatnya baru di coba. Apapun yang nanti, temuan dari masyarakat, tetap akan kita lakukan evaluasi dan pembenahan sebelum pelaksanaan penutupan kebidang ini, betul-betul kita laksanakan, untuk satu bulan ke depan. Ya, Pak Andri, tujuan dari penutupan perlintasan kereta api ini adalah, salah satunya untuk mengurai kemacetan, seberapa besar kemacetan ini akan berkulang dengan penutupan ini? Sebenarnya begini, di samping untuk mengurai kemacetan, perlintasan kebidang ini memang amanah undang-undang, bahwa, tidak boleh ada perlintasan kebidang. Nah, tetapi, kita lihat, kalau memang di situ ada underpass atau, atau underpass atau, playoff bar, baru bisa kita lakukan. Di samping mengurai kemacetan, tetapi yang lebih penting lagi, kita, tujuan kita adalah mencegah terjadi kecelakaan, karena, ya, sudah banyak sekali, ya, kecelakaan-kecelakaan yang diakibarkan, dengan adanya perlintasan kebidang yang memang belum ditutup. Seperti itu. Ya, baik, Pak Andri, terima kasih banyak. Lebih menekankan, penekanannya sebenarnya, untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan para pengguna jalan. Baik, Pak Andri, terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami. Semoga uji coba ini dapat berjalan dengan sesuai harapan. Terima kasih, Pak Andri.